Intro Satu narkoba Polres Tanjung Balai Karimun dan Badan Narkotika Nasional Karimun menggelar razia tempat hiburan malam. Razia yang digelar tersebut merupakan rangkaian operasi Lilin 2018 menjelang pergantian tahun menuju 2019 serta menjaga kamtip mas di wilayah hukum Mapolres Karimun. Razia gabungan akhir tahun ini dipimpin langsung oleh kasat narkoba Polres Karimun AKP Rayendra Arga Prayana. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan senjata tajam serta benda-benda berbahaya lainnya. Satu persatu para tamu pengunjung tempat hiburan malam diperiksa barang bawaannya serta identitasnya. Kita pada malam hari ini dari Sat Narkoba Polres Karimun berserta BNK Polres Karimun kita melaksanakan operasi cipta kondisi dalam rangka operasi Lilin 2018. Sasarannya kita menciptakan kamtip mas yang kondusif di Polres Karimun, di Karimun, Tanjung Balai Karimun. Dari hasil razia gabungan tersebut terdapat beberapa pengunjung tempat hiburan malam yang positif menggunakan narkotika dan selanjutnya digiring ke Mapolres Karimun guna di data dan diperiksa lebih lanjut. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.